hai hai mister basho di sini apa kabar kalian semua mister doakan kalian sehat-sehat selalu ya Nah hari ini kita akan mempelajari tentang monochromatic portrait ya minggu-minggu lalu kita sudah mempelajari monochromatic landscape ya kemarin landscape itu identik dengan pemandangan nah kalau untuk potret kali ini identik dengan karakter ya karakter atau orang ya sebuah karakter seperti itu nah jika belum itu kita siapkan dulu materialnya seperti ini ini adalah tulis alat tulisnya bisa berupa pensil penghapus dan marker ya lalu alat mewarnai nya berupa crayon atau pensil warna ya bebas ya kemudian medianya nih medianya menggunakan paper bisa menggunakan kereta kertas AVS atau bu gambar kalian yang ukurannya A4 pastinya nah jika sudah disiapkan semua yuk kita mulai nah pertama-tama letakkan atau posisikan media kalian atau paper kalian di atas media kalian dan seperti ini ya potret dengan topik hari ini nah lalu kita akan siap-siap untuk mau menggambar ya kita sketching terlebih dahulu nah untuk membuat sebuah karakter itu sangatlah sangat-sangat mudah ya mudah sekali nih pertama-tama bikin sebuah karakter nih karakter ini boleh menggambar boleh itu laki-laki atau perempuan pria atau wanita ubat bapak atau ibu-ibu bebas ya pink karakter nah mister hari ini akan menggambar sebuah karakter laki-laki ya atau boys ya nah pertama dalam membuat karakter itu selalu diawali dengan huruf U ya ini yang mudah saja ya yang simple dulu huruf U besar seperti ini nah gimana gambar huruf U nya mister di tengah-tengah paper kalian ya lalu langkah kedua dalam membuat karakter itu membuat kuping setelah membuatku besar ini lalu bikin kuping nah bikin kupingnya kiri dan kanan nih seperti ini mudah sekali ya mirip seperti huruf C ya huruf C seperti ini lalu kemudian tahap yang ketiga membuat rambut ya rambut nih sangat mudah kalian bebas nih imajinasinya kalian mau rambutnya seperti apa mau Spike atau mau rambutnya itu lurus atau keriting ikal bebas ya nah disini mister maunya gambar rambut itu spike ya Nah dalam membuatan rambut pertama-tama bikin poninya dulu ya misalnya kalau spike poninya seperti ini kira-kira nah zigzag saja sangat mudah kemudian kita bikin rambut yang di belakangnya nih zigzag juga karena ini spike ya nah seperti ini nah kalau perempuan rambutnya itu biasanya ya itu panjang ya rambutnya jadi kalian bikin saja rambutnya panjang seperti itu tinggal disesuaikan Oke nih paling simpelnya membuat boys dengan rambut zigzag spike nah jika sudah seperti ini nih sudah jadi kepalanya nih tapi belum ada ekspresinya belum ada mukanya nah kita buat dulu nih mukanya nah membuat muka itu pertama membuat matanya terlebih dahulu nih matanya kalian mau matanya itu melek melotot atau tertawa ya smiley smiley eyes bebasnya disini mister mau bikin smiley eyes ya nih smiley eyes seperti ini nah matanya itu tersenyum seperti ini nah gampang sekali ya seperti ini lalu hidung gimana mister nah hidungnya gampang banget Oh susah-susah ya seperti ini seperti huruf apa nih huruf C ya tuh lalu mulutnya nah mulutnya karena matanya udah smile matanya juga smile seperti ini nah seperti ini paling gampang ya membuat sebuah karakter ya kemudian jika sudah seperti ini lalu bikin nah kita mulai menggambar bagian bawahnya nih yaitu leher dan badannya nah untuk lehernya tarik garis ke bawah seperti ini nah nah lalu nah setelah membuat leher seperti ini kiri dan kanan ya garisnya kemudian kalian mau pakai baju apa nih karakternya mau pakai kaos kah atau hoodie atau kemeja nah itu bebas ya bisa kreatif kalian nah disini mister akan menggambar kaos ya jadi boys ini memakai sebuah sebuah kaos nah jadi kalau kaos tinggal ditutup seperti ini nah begitu kalau kemeja berarti dia persegi panjang seperti itu nah kalau kaos kan bentuk kaos seperti ini ya tuh ada kaosnya seperti ini kemudian Hai pengembahunya dan lengan kemudian tangan bahu lengan ambil tangan nah seperti ini saja sangat mudah ya kemudian kita gambar garis tangannya nih kira-kira tangannya di sini tuh ya sudah mulai hampir jadi nih tinggal kalian dekorasi dikit-dikit ini misalnya ada peternya bajunya boleh diberi peternya di sini mister mau kasih kantong ya Nah ada kantongnya di sini nah boleh kalian kasih peternya bebas nah jika sudah seperti ini lalu kalian gambar nih backgroundnya nih lihat backgroundnya masih kosong sangat simpel terus saja backgroundnya enggak usah yang ribet-ribet gambar apa itu enggak usah ribet-ribet ya Nah kita mister mau backgroundnya itu peternya aja deh eh peternya garis aja boleh atau polkadot juga boleh ya bebas sekretif kalian ya nah seperti ini jadinya kemudian jika sudah selesai sampai tahap ini lalu kalian outline-nya pakai marker nah jika sudah seperti ini di outline kemudian masih ada nih bekas-bekas pensil ya bisa dilihat nih ada bekas pensil maka dibersihkan menggunakan penghapus ya nah kalau sudah dihapus dipersihkan menghapus nih bekas pensilnya kemudian kalian sudah siap untuk mewarnai ya nih untuk mewarnai nya kalian pilih kalian boleh pakai warna apa saja bebas disini ini bisa menggunakan warna biru Nah kalau menggunakan warna biru kalian ambil semua crayon atau crayon atau pensil warna kalian yang ada warna birunya ya ambil semua warna birunya seperti ini mister ada tiga ya tiga warna biru ya tiga warna biru mister eh dan ambil semua warna biru yang kalian punya eh ada empat mister tempat warna biru ya tempat warna biru kalian ambil semua warna biru yang kalian punya atau misalnya kalian mau pakai warna pink berarti pakai warna pink ambil semua pink yang kalian punya kalau pakai warna hijau ambil semua warna hijau yang lain punya seperti itu ya ya Nah kemudian mister akan nih udah nih kalau sudah diambil kalian pilih warna biru paling tua kalian ya biru tua nih mister ada nih biru dongker ya atau misal kalian pakai warna hijau berarti ambil warna hijau yang paling tua nah jadi diambil kalau sudah diambil kita akan mulai mewarnai nya nih Nah untuk semua warnanya permatama pakai ah kalian yang warna tebal ya atau warna yang warnanya paling tua kemudian kalian online ya nih kalian online di setiap online nah seperti ini ya jadi setiap online kalian kasih warna biru nah jadi ikan outline ulang ya dengan warna biru tua atau misal pakai warna hijau berarti masih pakai hijau tua seperti itu ya Hai nah jadinya seperti ini ya tuh oke karena ini monochrome ya jadi pakai warna satu warna nah kemudian kalian pilih warna yang paling muda diwarna kalian misalnya ini misal pakai warna biru berarti biru muda kalau orang hijau berarti hijau muda seperti itu ya Nah untuk warna yang paling muda ini untuk mewarnai warna kulitnya ini berarti kuping wajah dan leher oke yang paling muda salah sini pakai warna biru kita warnai warna biru seperti ini biru yang muda ya atau yang warna yang muda yang muda ya Nah untuk gambar wajahnya jangan terlalu ditekan ya Nah seperti ini ya sudah jadi untuk wajahnya nah kemudian untuk rambutnya nih rambutnya mister karena spike Oke rambutnya sudah yang warna yang warna tua gambarnya seperti ini karena ini spike ya jadi mister gambarnya kasar jadi jabrik-jabrik seperti itu ya nah seperti ini oke rambut sudah wajah sudah hingga leher kemudian nih bajunya mister bajunya yang ini pattern kerahnya tua ya kita kantongnya kemudian bajunya warna apa ya biru middle ya jadi birunya nggak tahu tua dan tidak terlalu muda warnanya ya nah seperti ini ya ini untuk bajunya nah lalu untuk backgroundnya bagaimana nah untuk backgroundnya kalian eh boleh dicampur apa saja ya oke kalau mau pakai biru middle atau yang biru yang tua bebas ya kalian mau warna-warni juga silahkan nah kira-kira seperti ini ya untuk monochromatic portrait ya jangan lupa diberi nama ya dikasih nama yang misalnya namanya pakai warna biru juga nah seperti ini ya bagaimana mudah ya jadi kalian combine aja akan mainkan imajinasi kalian untuk membuat monochrom ini hasilnya seperti ini ya nah mister pamit dulu sampai jumpa untuk minggu depan bye bye see you next week see you later bye bye i